PISANG TANDUK Kalau hasil pertanian yang satu ini, teman-teman sudah tahu kan? Yap, pisang! Si buah kayak potasium yang baik untuk peredaran darah kita. Si pisang ini mau kita kreasikan menjadi aneka rasa. Wah, gimana caranya? Kemon deh, langsung ke pabrik pengolahannya di daerah Jawa Timur. Jenis pisang yang kita pakai adalah pisang tanduk. Kalau di beberapa negara latin, pisang tanduk alias plantain ini bisa menjadi makanan pokok. Mau tahu kenapa? Karena di dalam buah pisang terdapat banyak senyawa yang baik untuk tubuh kita. Antara lain, kandungan mineral, karbohidrat, vitamin, serat, dan protein. Kemon, olah langsung pisangnya. Tuh, sudah ada Charlize dan Ray yang bantuin. Pisang sengaja dikupas dengan pisau dari kayu. Fungsinya agar tekstur pisang tidak rusak, teman. Kemudian iris pisang tipis-tipis menggunakan mesin pemotong khusus. Proses pengirisan tipis ini untuk menghasilkan kualitas keripik yang baik setelah digoreng nanti. Kalau dilihat sekilas, tekstur irisan pisang tanduk ini mirip singkong ya. Pisang pisang, monggo, pisang-pisang. Pak Slamet. Wah, kebetulan nih. Melani lagi cari pisang, Pak. Ini pisangnya sudah matang belum, Pak? Ya sudah dong, Melan. Masa pisang mentah, Pak. Selamat jual-jualin. Ya sudah kalau gitu. Kalau pisang ini Melani borong semua. Gimana, Pak? Boleh kan? Hah? Buat apaan, Melan? Wah, ya boleh banget lah. Asik. Ya sudah, ayo sini Pak Slamet ikut Melani. Nanti Melani bayar semua ini pisangnya. Oke, nak Melan. Wah, rejeki nomplok nih. Pisang sendiri digolongkan ke dalam beberapa jenis. Teman-teman tahu enggak ada pisang yang biasa langsung dikonsumsi dan ada juga pisang yang biasa kita makan tapi harus diolah lebih dulu. Nah, kalau pisang yang biasanya kita makan tanpa harus dimasak antara lain pisang kavendis, pisang ambon, pisang susu, pisang raja, dan pisang emas. Ada juga pisang yang dimakan setelah buahnya dimasak. Antara lain pisang nangkah, pisang tanduk, dan pisang pepok. Salah satu jenis pisangnya ya ini nih yang sedang kita olah, yaitu pisang tanduk. Eh, cuci pisang dua kali agar kandungan getahnya hilang sempurna. Lanjut, kita goreng nih pisangnya. Tuh, tempat penggorengannya besar banget. Selain besar, tempat penggorengan ini juga canggih karena suhu minyaknya bisa disesuaikan. Jadi enggak perlu khawatir putih pisangnya kosong. Sekali menggoreng, tempat ini mampu menampung hingga 20 kg pisang loh. Wih, banyak juga ya. Aduk terus putih pisang dalam penggorengan biar matang secara merata. Aduk-aduk. Tunggu selama kurang lebih 15 menit. Kripik pisang sudah siap, kita angkat dan masukkan ke mesin spinner. Mesin spinner ini fungsinya untuk membuang minyak dekat penggorengan tadi. Jadi lebih sehat karena bebas minyak goreng. Sekarang kita masukkan kripik pisangnya ke mesin oven. Sebelum dimasukkan ke dalam oven, kripik pisang dirapikan dulu ya. Biar nanti saat di oven semuanya kebagian. Jadi hasilnya merata. Panggang dalam oven selama 30 menit. Mesin oven ini bisa membuat kripik semakin renyah. Dan juga suhu 80 derajat celcius bisa membuat kripik pisang juga menjadi tahan lama. Taraaa, si garing kripik pisang berwarna kuning siap kita sortir. Wih, cantik ya warnanya. Ayo, pisahkan dengan manual saja. Arias dengan tangan. Pisahkan yang bagus kualitas kripiknya. Dan mana yang pecah atau patah. Tinggal beri aneka rasa. Mencampur aneka rasanya dalam mesin molen ya. Mesin ini akan otomatis memutar-mutar kripik dan mengaduknya. Jadi bumbu aneka rasa melapisi seluruh permukaan kripik pisang dengan sempurna. Hmm, sudah mulai kelihatan enak tuh. Ada juga nih yang merasa green tea alias teh hijau. Prosesnya sih sama. Tinggal masukkan kripik pisangnya lalu tambahkan serbuk green tea-nya. Tinggal ke proses pengemasan deh. Kripik pisang aneka rasa ini dikemas ke dalam plastik sesuai warna dan rasa. Totalnya ada delapan rasa teman-teman. Ada rasa keju, green tea, sambal petir, coklat karamel, coklat banana, karamel durian, hot spicy, dan rasa rujak. Eit, ada satu yang baru nih. Kripik pisang rasa sambal petir. Tuh, dilengkapi dengan sambal asli di dalam kemasannya. Dalam satu hari, kripik pisang aneka rasa produk mekar sehari ini bisa membuat 5.000 pisis. Harganya juga lumayan terjangkau, cukup dengan 15.000 rupiah. Selain rasanya enak dan gurih, kripik pisang juga kaya akan manfaat lho. Salah satunya, pisang bisa berperan menjadi sumber tenaga.